Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Ejelus Joker yang akan mereview beberapa saham dan pergerakan ISG hari ini yang kali ini ISG mengalami penguatan yang cukup signifikan ya sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya bisa like, komen, dan subscribe channel youtube ini atau juga bisa bergabung di grup telegram dan lini masa talkbeat yang linknya juga saya sediakan di deskripsi video ini langsung saja kita mulai review saham yang saya ingin berikan pertama dari komposite, komposite hari ini mampu bertahan di atas area sidewaysnya tetapi saya pikir disini ada gap kecil yang lagi-lagi merupakan menjadi hutang bagi ISG disini dan disini ada gap di rentang 651 sampai 646 yang merupakan gap yang nantinya harus ditutup sebelum kita melewati atau membentur atau breakout area resistance yang cukup lama kita ingin coba break karena jika kita break crane line ini menandakan potensi bulis sudah menuju ke arah yang lebih baik ya secara MACD memang terjadi golden toast dengan volume bar hijau yang cukup kuat dan secara LSI juga mengindikasikan momentum sudah kita dapatkan jadi bukan tidak mungkin Senin akan terjadi pelemahan dahulu namun terjadi penguatan kembali menurut saya baik saham-saham yang menarik hari ini ada beberapa yang saya lihat yang pertama ada ESA ESA hari ini ditutup di atas 400 dan mampu break area supply nya di 384 sampai 378 sebelumnya jajan sore ini saya rekomendasi beli di 372 dan sekarang sudah voting profit 9% selamat untuk cuan bersama bagi sobat joker trader yang sudah mengikuti arahan teman-teman dan kekompakan kita ya itu yang sangat dipastikan menjadi alat keuntungan kita untuk memperoleh cuan yang bagus seperti itu selanjutnya dari volume saya pikir sudah sangat bagus ya volume hari ini ESA sangat bagus dan mampu break saya pikir potensi akan menuju break all time high nya di 422 dengan potensi menuju ke 460 sampai 452 bagi teman-teman yang sudah mengkoleksi saya pikir hold saja karena masih ada chance untuk naik kembali ya oke selanjutnya ada sahang harum harum kali ini disertai sentimen batubara lagi-lagi batubara all time high ya di 148 dolar dan harum ternyata terkonfirmasi ya break dia punya pattern descending symmetrical triangle saya pikir lalu dia break di area 545 dan sekarang floating profit ya saya sudah calling bagi teman-teman sobat joker ambil di bawah di area serok ini di area 5200 sampai 5100 sudah floating profit hampir 6% saya pikir bagi teman-teman yang sudah memiliki sahang harum ya hold hold saja selama dia mampu break nantinya besok hari Senin saya pikir dia akan berpotensi menuju uji lagi di area 6100 merupakan supply lanjutan ya di area 6150 sampai 6075 seperti itu secara volume memang sudah cakep secara MACD sudah sangat baik ya MACD bagus secara momentum juga sudah mengalahkan akumulasi secara kuat saya pikir sama harum sudah sangat layak untuk kita hold dan saya sarankan ya pasang trailing stop juga diperbolehkan ya kalau kita lihat ya sudah hampir 8% juga berarti saham ESA dan harum sudah menghasilkan 8% 16% ya itu sesuatu syukur yang harus kita syukur ya untuk teman-teman sobat jokat lalu ada agro agro kali ini membuka dengan trend merah hari ini tetapi secara akumulasi secara volume trend sudah mengindikasikan biris tetapi momentumnya masih jendro bullish ya karena belum ada patah trend disini jika dia patah trend itu jika dia break di area 1880 menuju ke bawah ya saya sudah rekomendasi buyback di area 1750 sampai 1620 dan juga di area 1970 sampai 180 bagi teman-teman yang belum mengkoleksi saham agro jika dilihat dari EMA sudah sangat jauh ya berarti sudah ada indikasi untuk kenaikan yang sangat kuat bagi teman-teman ya saya pikir hold saja dengan kuat-kuat saham agro ini karena chance potensi menuju 2600 itu masih ada selanjutnya ada saham breeze salah satu saham andalan selain agro breeze kali ini tidak mampu break dia punya area head and shoulder disini karena tertahan karena merupakan area supply lanjutannya di 2490 sampai 2430 tapi dia close di 2440 ya hari ini bagi teman-teman yang tertarik untuk ulasan breeze selanjutan ya bisa langsung subscribe ya channel youtube ini dan juga bisa bergabung di group telegram untuk pantauan lanjutannya jika dia break hari ini dengan cukup kuat saya pikir casenya menuju 3000 itu jauh lebih besar ya tetapi disini ada supply kecil juga di area 2760 sampai 2720 baru dia akan lanjut ke area ke area 3000 ini karena ada pola inverter hand shoulder dimana pattern ini mendulang hasil yang cukup kuat ketika dia mampu break area nya itu di 2490 sampai 2500 secara MACD dan ESI volume nya juga cakep saya pikir minggu depan ada kans untuk lanjut untuk saham risk selanjutnya ada saham keren keren kali ini sesuai habitnya sudah masuk habitnya lagi di area 124 sampai 127 tetapi dia mantul di area support nya disini di area 119 bagi teman-teman yang sudah mengambil sesuai habitnya nanti TP di 141 dan sampai 140 seperti itu stop loss nya jika dia break area 119 secara kans volume trend sudah menandakan ingin bullish dan secara momentum sudah menandakan bullish cukup kuat jadi saham keren sudah kita masukkan watch list biasa ya karena kita sudah tahu habitnya selanjutnya ada saham VWMP saham udang digital salah satu kans ekspor Indonesia yang terbesar kali ini sekarang lagi-lagi tertahan di area supply lanjutannya itu di 456 sampai 452 secara momentum memang dan secara RSI sudah menandakan trend bearish tetapi selama dia belum break di area 440 sampai 438 kans nya menuju 468 sampai 464 dan target profit kita di 542 itu masih kas nya cukup baik bagi teman-teman yang hold di area 390 sampai 380 merupakan calling pertama dan saya pikir teman-teman sudah hold bisa bersabar sedikit ya karena area kita sebentar akan menyentuh di area 542 seperti itu selanjutnya saham hari saham hari ini merupakan salah satu saham digital radio di Indonesia secara kans volume trend memang sudah baik secara RSI juga sudah cukup baik akumulasinya sudah menandakan hold keras dan secara pattern atau secara candlestick dia sudah membutuhkan bullish 3 shoulder dimana bullish ini nantinya akan menunjukkan ke arah naikan yang cukup bagus juga tetapi ada hal yang mampu kita perhatikan juga volume hari ini cenderung lebih kecil daripada volume 2 hari sebelumnya jadi kemenangan besar dia akan retest nanti di area 338 sampai 332 ini masih dia ada kans untuk dia retest sekali lagi untuk sebelum melanjutkan ke area tertingginya yaitu di 38 follow dan 346 350 sampai 35 ini merupakan area suplai-suplai kecil yang harus dilewati secara bertahap oleh saham mari kalau kita lihat secara EMA selama dia tidak break area EMA 20 di area 326 kans untuk mari masih bullish saat ini ada saham was kita salah satu saham jajan sore yang saya berikan kepada sobat joker kali ini membentuk penan pattern saya pikir di 4 jam dan tertahan di EMA 20 secara kans secara RSI secara volume trend memang sudah cukup bagus volume sudah mengalami arah bullish tetapi masih tipis-tipis perlu break di area 870 yang merupakan pertanda dia ingin melanjutkan bullish bisa menjadikan area stop loss di area 855 dan taking profit saya pikir ada di area supply atas yaitu di 910 dan di 890 apakah adakah menuju area supply 955 925 sampai 925 ya saya pikir masih ada selama volumenya masih cukup cukup bagus menandakan akumulasi saya pikir was kita masih cenderung baik karena juga ada sentimen restruktur visasi utang dari was kita sebesar lebih dari 10 triliun yang merupakan angin segar juga karena was kita memiliki utang lebih dari 40 triliun setahu saya selanjutnya ada saham budi salah satu saham berlandaskan cpo kali ini mampu break dan bertahan di atas trend lainnya kansenya masih cukup besar karena volume kemarin di tanggal 14 Juli ketika dia airb itu volumenya sangat kecil berarti tidak terindikasi bandar juga ikut jualan disana jika teman-teman tertarik untuk saham budi bisa memperhatikan area 194 dan 206 merupakan area tv dan area stop loss bisa memperhatikan di area 177 atau area break event point area yang kita waspada di 183 kenapa kan ada kemungkinan kans dia akan turun dulu kemudian dia naik jika harga CPO ditutup hari ini cukup bagus kalau kita lihat di harga commodity CPO bagaimana CPO ditutup 1,3% di Malaysia dan ditutup 0,3% di India berarti indikasi bagus untuk saham CPO yaitu budi selanjutnya ada saham AGII salah satu saham yang dikunjungi Presiden Jokowi hari ini naik lebih dari 10% dan break biar area punya sideways itu sudah cukup lama hampir satu minggu di area 1580 sampai 1540 sekarang break dengan volume kuat kans menuju area 1730 sampai 1700 terbuka lebar untuk besok kenapa karena disini ada gap yang harus ditutup jika gap ini berhasil ditutup maka dia menunjukkan 2085 sampai 2015 itu sangat besar jika teman-teman yang sudah entry tadi di 1655 dan di 1665 saya pikir sudah floating profit sebesar 2% tapi jika teman-teman takut nanti perhatikan di area 1730 sampai 1700 ini merupakan area gap yang harus ditutup jika gap ini ditutup maka supply sudah terpenuhi jika supply sudah terpenuhi maka dia akan menuju supply lanjutannya di 2085 sampai 2015 selanjutnya ada saham besi yang cukup high risk karena dia membentuk swing disini dengan dia break swing terakhirnya itu di 103 dan sekarang ditutup 104 volume memang tipis tetapi kita akan copet-copet saja 2-5% mungkin tercapai jika teman-teman tertarik bisa memperhatikan area 108 dan 106 merupakan supply kecil dengan stop loss itu di 101 jika dia break di 101 bisa memperhatikan area tersebut untuk stop loss dan jika dia break dengan volume kuat seperti hari kemarin maka kans menuju 118 sampai 116 ini masih terbuka secara MACD dan secara RSI juga cakep saya pikir ya TP-TP copet-copet untuk sobat joker trader mungkin bisa dilakukannya dan disini ada konfirmasi jika konfirmasi hijau besok berarti hari ini hijau berarti kita sudah adakan untuk entry dan disini ada pertanda golden cross juga dari antara EMA 20 dan EMA 50 dan EMA 100 yang bisa kita perhatikan selanjutnya ada saham antam salah satu saham yang membentuk saya pikir pola double top dan dia sudah retest di area entry second entry itu di 2590 ya ya 2600 dari 2600 sampai 2570 dan sekarang tutup di 2620 kans menuju supply di 3040 sampai 3000 masih ada karena volume nya volume break masih belum cukup ya break nya baru satu kali di tanggal 6 judi dan diperlukan break lagi di minggu depan untuk konfirmasi double bottom sebenarnya ada saham arto yang cukup digemari hari ini salah satu bank jago bank jago dia sudah break ya dia punya trend resistance di break dan sudah di retest satu kali dan menuju arah terbaiknya saya pikir kalau kita tarik secara Fibonacci kalau kita cari low nya maka dia harus menembus di area 16125 merupakan area Fibonacci taking profit selanjutnya lanjut ke 17950 dan bukan tidak mungkin sampai ke target optimal nya seperti itu bagi teman-teman yang tertarik untuk saham artu bisa memperhatikan ketika dia koreksi di area 15000 jika dia turun lagi ke 15000 teman-teman bisa melakukan akumulasi jika melihat dari MACD dan RSI sudah cukup bagus kemungkinan besar trendnya akan masih lanjut untuk saham artu menuju 16125 dan kursus optimal nya saya pikir di 17950 seperti itu soalnya ada saham mtech yang digaung-gaungkan dengan bukalapak sudah mengalami koreksi beberapa kali bagi teman-teman yang belum ada barang saya pikir bisa memperhatikan di area 2470 sampai 2450 untuk melakukan buy on weakness karena sini ada retest beberapa kali dan di retest 2 hari yang lalu seperti itu jika kita melihat dari RSI dan MACD masih mengandung konfirmasi biris trend belum ada bulis trend dan volume 3 hari sebelumnya menandakan penjualan secara bertahap walaupun terjadi kenaikan sebelumnya tetapi hari ini ditutup close minus 2% bisa memperhatikan di area 2470 sampai 2450 yang merupakan area demand yang dahulunya menjadi supply berarti kita bisa buat ini menjadi resistant become support seperti itu selanjutnya ada saham digital media yang terus mendulang all time high dari hari senin saya pikir sudah ambil bagian dan sekarang sudah sangat-sangat kencang kalau kita tarik secara Fibonacci maka targetnya dan dia tidak mampu di area 2420 maka lanjutannya nanti di 3210 jika dia mampu break besok minggu depan dengan cukup volume maka dia terindikasi ke 3240 jika kita menghitung risk and reward saya pikir masih riskan karena disini ada biris divergent oh rupanya biris divergent dibatalkan sepertinya kalau kita lihat apakah ada biris divergent ya masih ada kecenderungan untuk turun kalau kita tarik dari sini masih naik ada biris divergent yang kita takutkan dia akan melakukan kenaikan tetapi dari MACD tidak ada biris divergent masih terkonfirmasi bulis bisa memperhatikan jika DMMX koreksi bisa kita melakukan ajang buy on iknas seperti itu sekian dulu untuk review hari ini dan beberapa saham yang menarik karena pergerakannya jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya bisa like komen dan subscribe channel youtube ini dan juga bisa bergabung di grup telegram dan juga bisa bergabung di lini masa stockbit juga yang linknya saya sediakan di deskripsi video ini saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati